Intro Nasib Rizky Bilar terancam bangkrut usai dilaporkan Lesti Kejora ke Polores Metro Jakarta Selatan Rizky Bilar dilapor polisi setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke Lesti Kejora Rizky Bilar disebut membanting dan mencekik Lesti Kejora Kuasa hukum Rizky Bilar adik Erfil menurung mengaku karir Rizky Bilar meredup setelah adanya kasus dugaan KDRT Sehingga polisi harus segera membuktikan kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar Bahkan bisnis Rizky Bilar mengalami kerugian hingga 400 miliaran rupiah Salah satunya harus kehilangan kerjasama dengan salah satu perusahaan besar Hancur semua hampir semua bisnis dia hancur ungkapnya yang kerjasama salah satu pengusaha Kalau gak salah sekitar 400 miliaran rupiah sahamnya gak tahu saya yang mana lanjut adik Adik menduga ada pihak ketiga yang mengompori Lesti Kejora terkait laporan dugaan KDRT ke polisi Menurut adik nama Rizky Bilar makin lama makin hancur setelah pemberitaan KDRT Nama baiknya hancur akibat pemberitaan yang dilakukan netizen Siapa yang bertanggung jawab jika tidak terbukti Saya hanya bingung kepada pihak penyidik buktikan bahwa benar gak klien saya melakukan banting-banting berkali-kali ujar dia lagi Selanjutnya adik mempertanyakan soal keberadaan saksi di lokasi Kan ada saksi dua orang nih dan katanya membanting berkali-kali melihat gak Kalau saksi melihat ya berarti bukan perkelahian berarti eting dong Gak mungkin itu terjadi beber adik Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polores Metro Jakarta Selatan Atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga Pemicu dugaan KDRT itu diduga lantaran Rizky Bilar ketahuan selingkuh oleh Lesti Kejora Mengetahui hal itu Lesti lalu ingin pulang ke rumah orang tuanya di daerah Cianjur, Jawa Barat Namun Rizky Bilar disebut naik pitam dan diduga melakukan KDRT kepada Lesti Kejora Pihak Polores Jakarta Selatan akan menjemput paksa Rizky Bilar jika mangkir hingga Pada panggilan ketiga pada panggilan pertama Kamis 6 Oktober 2022 Rizky Bilar mangkir dari panggilan Polores Jakarta Selatan Pada panggilan pertama Rizky Bilar hanya diwakili kuasa hukumnya Humas Polores Jakarta Selatan AKP Nurmadewi memberikan tanggapan terkait mangkirnya Rizky Bilar Nanti kita pasti jadwalkan kembali ujar AKP Nurmadewi Rizky Bilar akan dijemput paksa jika mangkir hingga panggilan ketiga Begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih